Terima kasih telah menonton! Hah? Gak apa-apa kok, tante juga ngerti. Tante juga gak mau kamu dimarahin. Yaudah, Pak. Kita berhenti di sini aja ya. Kasian Yusuf kalau disampai dimarahin. Ah, iya, yaudah deh. Yusuf, tapi kamu hati-hati ya. Iya, enggak apa-apa kok. Undang aja aku ini, Kang. Kalo pagi dulu ya. Yusuf? Apa? Itu pihak diri kamu kok gak dibawa sih? Eh, aku belum bisa ngambilnya. Loh, kenapa sayang? Itu kan punya kamu. Dibawa aja ya. Mendingan aku mainin nanti aja. Pas udah tinggal di rumah tante. Alhamdulillah, berarti kamu mau tinggal di rumah kita ya? Alhamdulillah! 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 Iya, Sof. Hati-hati ya. Alhamdulillah! Yaudah! Salamualaikum! Waalaikumsalam! Itu pasti bukan karena gak sengaja, Suf Mereka itu sengaja ngomong kayak gitu Supaya kamu denger Kalau misalkan Yusuf tahu Pak Harun dan Bu Siti itu punya masalah Yusuf pasti membantu mereka Untuk mendapatkan uang Sama Bapak gak mungkin Melakukan itu Enggak Bapak sama Ibu gak mungkin Seperti itu Aku tahu Mereka sayang sama aku Aduh, kok jam segini belum pulang juga Yusuf ya? Iya Bu Padahal udah siang gini Assalamualaikum Waalaikumsalam Yusuf Tadi Yusuf belum minta izin sama Ibu Yusuf juga gak enak Bu Sama Om Lutfi Tadi juga Tante Vira ngajak jalan-jalan dulu Jadinya pulangnya agak lama Maaf ya Bu Oh Oh Iya Gak apa-apa Udah Karena kamu ganti baju Terus nanti Ibu siapin makanan buat kalian berdua Ya Yuk Yusuf kenapa ya Datang-datang kok keliatan moro Ya mungkin aja Karena Om Lutfi Bu Om Lutfi yang bikin Yusuf bingung Soalnya kan Om Lutfi pengen Yusuf tinggal di rumahnya lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa